Crazy Little Khaled Love atau First Love merupakan film komedi romantis asal negeri gajah putih, Thailand. Film ini memasangkan dua bintang bernama Thailand, Mario Murer dan Bai Fen Pimchano. Crazy Little Khaled Love mengikuti kisah siswa perempuan berusia 14 tahun bernama Nam. Nam merupakan gadis lugu, berkulit hitam dengan penampilan biasa saja. Nam sudah lama menyukai kakak kelasnya yang bernama Son namun tidak pernah berani mengungkapkan. Banyak hal kocak yang ditempuh Nam demi memikat hati Son. Mulai dari mengikuti ramalan cinta, hingga mati-matian mengubah penampilan Nam agar terlihat lebih cantik. Kita langsung gas, ke cerita filmnya. Nam yang sedang memandangi laki-laki tampan yang ia taksir, bernama Son. Nam mempunyai tiga orang sahabat yang sama-sama burik dan tidak gaul seperti dirinya, bernama Gi, Chir, dan Nim. Sehari-hari Nam membantu ibunya, yang memiliki usaha penginapan khusus turis yang sedang berkunjung ke Thailand. Nam memiliki seorang adik perempuan yang sering berkelahi dengan dirinya, sedangkan ayah mereka bekerja sebagai koki di New York, Amerika. Di sekolah pada saat jam pelajaran bahasa Inggris, yang dibawakan oleh guru mereka yang bernama Ibu Guru In. Nam izin pergi ke toilet, Nam memilih jalan memutar untuk bisa melihat laki-laki yang ia sukai yaitu Saun, Saun orang yang cukup jail, saat kembali dari toilet Nam melihat Saun yang sedang dihukum karena ketahuan guru menjaili teman sekelasnya. Pada saat kesempatan Nam selalu memandangi Saun. Karena Saun adalah murid yang tampan dan jago main sepak bola maka tak heran ia menjadi idola bagi siswi-siswi di sekolah mereka. Tentu saja ini menjadi halangan besar bagi Nam dikarenakan banyak saingannya. Di rumah Nam kedatangan pamannya yaitu Paman Chang yang baru pulang dari Amerika, ayah Nam sendiri sudah kurang lebih lima tahun tidak kembali ke rumah mereka. Paman Chang menyampaikan pesan dari ayah mereka, yang mengatakan jika salah satu anak yang mendapatkan peringkat tertinggi di kelas, maka ayahnya akan memberikan tiket untuk pergi ke Amerika dan berjumpa dengan dirinya. Nam pun yang sangat ingin bertemu dengan ayahnya, ia pun bertekad untuk meraih peringkat teratas di kelasnya. Suatu ketika karena Saun menolong Nam dan teman-temannya yang sedang diganggu oleh murid-murid lain, Nam pun memberikan sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasihnya kepada Saun, tanpa diduga ternyata Saun mengetahui namanya. Nam pun merasa sangat senang karena hal itu. Keesokan harinya teman-temannya membahas soal buku, yang memberitahukan bagaimana cara membuat seseorang menyukai diri mereka. Nam pun tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Pada saat teman-temannya sudah pulang, Nam malah mengikuti instruksi dari buku tersebut. Di sisi lain Saun sedang bermain bola ditawari oleh temannya untuk mengikuti sebuah kontes fotografi. Dan ternyata dulunya ayahnya Saun merupakan seorang pemain sepak bola kelas nasional, tetapi karena di suatu pertandingan final tidak bisa mencetak gol pada saat penalti, ayahnya Saun menjadi bahan olokan dari orang-orang. Nam dan teman-temannya kembali membahas buku tentang cara membuat orang jatuh cinta, lalu mereka pun memutuskan untuk membantu Nam mendekati Saun dengan menggunakan metode-metode dari buku yang mereka baca. Tetapi rencana mereka tidak pernah berhasil. Setiap Nam hendak mendekati Saun, terdapat seorang siswi yang juga menyukai Saun bernama Fai yang selalu saja menyala dirinya. Sepulang sekolah mereka berencana menghilangkan kunci motor milik Nam agar bisa diantar pulang oleh Saun, tetapi lagi-lagi Fai menyala mereka dengan cara berpura-pura kakinya terkilir, agar diantar pulang oleh Saun. Lalu beberapa bulan pun berlalu kini mereka yang tadinya merupakan murid kelas 1 sekarang telah menjadi murid kelas 2 SMP di sekolah. Nam didatangi oleh ketiga temannya Gi, Cer dan Nim berupaya melakukan segala cara untuk membuat Nam menjadi lebih cantik. Di sekolah karena itu adalah tahun ajaran baru, maka masing-masing klub ekskul mengajak murid di sekolah untuk bergabung. Terlihat di sini klub ekskul drama dari Bu Guru In sangat sepi peminat, sementara itu klub ekskul seni tari dari Bu Guru On sangat diminati. Nam dan teman-temannya pun juga ikut mendaftar ke ekskul tari. Lalu tiba-tiba Saun datang ke tempat itu, Fai yang ternyata juga ikut mendaftar di ekskul tari, meminta Saun untuk memotret dirinya, lalu Nam yang tidak mau kalah pun ikut masuk ke dalam frame, agar dirinya juga difoto oleh Saun. Saun pun menyadari bahwa kini kulit Enam tidak segelap dulu, setelah itu Fai pun pun terlihat keributan dengan teman-teman Nam, karena hal itu Bu Guru On pun mengusir mereka dari barisan klubnya, tetapi karena Fai memiliki wajah cantik, ia diperbolehkan bergabung ke ekskulnya. Di kantin Bu Guru In meminta Nam dan temanya untuk bergabung di klub drama, karena Nam memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik, dibandingkan murid-murid yang lain, Maka Bu Guru In memilih dirinya untuk memerankan Sang Putri Salju dalam drama Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Keesokan harinya Bu Guru In meminta Pin, yaitu salah seorang anggota klub untuk mendadani anggota-anggota dari klub drama dimulai dari Nam. Pin sendiri adalah seorang siswi yang biasanya satu pergaulan dengan Saun. Lalu tibalah hari pertunjukan, berbanding terbalik dengan pertunjukan tari yang ditonton oleh banyak orang, pertunjukan dari klub drama hanya ditonton oleh segelintir orang saja, Nam pun tapak sedih karena Saun tidak datang menonton pertunjukan mereka. Walaupun tidak ada yang menonton Bu Guru In tetap memberikan mereka semangat, setelah pertunjukan dari eskul drama itu berakhir, lalu Nam melihat apel yang mereka gunakan untuk pertunjukan sebelumnya telah digigit oleh seseorang. Orang tersebut juga meninggalkan surat di bawah apel itu. Nam yang sangat senang pun menduga bahwa surat itu berasal dari Saun. Rumahnya Nam sangat kesal karena Saun tidak menonton pertunjukan mereka. Keesokan harinya Saun didatangi oleh seorang murid pindahan bernama Top yang merupakan sahabatnya sejak kecil, Top yang tidak kalah tampan dari Saun pun dengan singkat dapat merebut perhatian dari siswi-siswi di sekolah mereka. Di kantin Nam yang sekarang sudah semakin cantik pun berhasil menjadi pusat perhatian dari murid-murid di sekolahnya. Beberapa bulan pun berlalu, dan kini mereka sudah berada di kelas 3, di lapangan Top meminta Saun untuk melakukan tendangan penalti tetapi karena masih trauma karena kekalahan ayahnya dulu, Saun pun enggan untuk melakukannya, dan terdapat dua orang siswi yang mengajak Top untuk berfoto, karena rebutan foto bersama Top, dua siswi pun berkelahi. Lalu murid yang berada di sekitar mereka pun ikut berdatangan dan membuat keributan itu semakin parah. Keributan itu menyebabkan dua siswa yang merupakan pemimpin drum band tersebut cedera. Alhasil sang kepala sekolah pun meminta ibu guruin untuk mencari pemimpin drum band yang baru. Melihat Nam yang mahir melempar-lemparkan raket badmintonnya ibu guru ini pun berinisiatif untuk meminta Nam menjadi pemimpin drum band yang baru. Setelah itu ibu guruin pun melatih Nam menjadi pemimpin drum band, karena selalu gagal Nam pun mengeluh mengapa dirinya yang harus melakukan hal tersebut, tetapi karena teman-temannya terus menyemangati dirinya, Nam pun mulai berlatih dengan sungguh-sungguh, lalu terjadilah insiden dan tongkatnya Nam pun disita oleh kepala sekolah, Nam pun menggunakan sapu untuk menjadi alat latihannya, berlatih keras sampai malam hari. Tiba di sisi lain dengan support dan semangat dari teman-temannya, San pun berhasil melakukan tendangan penalti, yang selama ini tidak bisa ia lakukan karena trauma dari kekalahan ayahnya. Nam lalu karena termotivasi ia semakin giat untuk latihan, setelah beberapa hari terus-terusan berlatih akhirnya Nam pun berhasil melakukan gerakan untuk menjadi pemimpin pawai. Hingga tibalah acara pawai tersebut, Nam pun tampak sangat cantik mengenakan kostum yang dipakainya, Tok pun makin terpesona oleh kecantikan Nam, lalu hari Valentine pun tiba, dan Nam pun mendapatkan banyak sekali coklat, tetapi walaupun Nam mendapatkan hadiah dari banyak laki-laki, dirinya tetap merasa sedih, karena ia belum mendapatkan hadiah dari San. Beberapa saat kemudian San muncul dengan membawakan sebuah bunga, namun begitu senang tetapi ternyata bunga itu bukanlah dari San melainkan dari temannya, tentu saja karena hal ini Nam pun sangat kecewa. Saat memeriksa tasnya, Nam pun menemukan sebuah surat tanpa nama, yang mengajaknya ketemuan di sekolah besok, Nam datang ke tempat yang tertulis di surat itu, Nam pun sangat senang melihat Saun yang hendak menghampiri dirinya, Nam pun harus kembali mendapat kekecewaan saat mengetahui bahwa Top yang mengirim surat tersebut, dan bukanlah Saun, di sini Top mengungkapkan perasaannya. Dengan meminta Nam untuk menjadi pacarnya, karena tidak tahu lagi harus mengatakan apa, Nam pun hanya bisa terdiam dan membisu. Libur musim panas pun tiba, untuk merayakan ulang tahun, Cirgi dan Nim pun mengajak Nam untuk membelikannya kue ulang tahun, tetapi Nam tidak bisa ikut dengan mereka, karena ia sedang liburan bersama Top dan teman-temannya, Nam yang ikut pergi bersama Top untuk bisa bertemu dengan Saun, Nam bertemu dengan Saun di jembatan gantung, lalu Sion pun bercerita banyak hal kepada Nam, tak lama kemudian Top datang, saat mereka sedang berjalan, Nam tiba-tiba terjatuh yang menyebabkan kakinya terkilir, karena tidak bisa berjalan Nam pun digendong oleh Top, walaupun sebenarnya Nam sangat ingin Saun yang menggendong dirinya. Nam pergi ke rumah Cir untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi teman-temannya sudah pergi terlebih dahulu. Di sekolah terlihat bahwa kini Nam sudah tidak lagi bermain dengan ketiga teman baiknya, saat menghampiri teman-teman lamanya Nam pun sudah tidak lagi diterima oleh mereka. Beberapa hari kemudian Nam mengikuti pesta api unggun bersama Saun, Top, Pin dan teman-temannya, di sini Nam berusaha untuk semakin dekat dengan Saun, pada saat merayakan hari ulang tahun salah satu teman mereka, tiba-tiba Top mencium pipi Nam, Nam pun sangat kaget dan mulai menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah salah. Pada saat pulang Nam pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima ajakan Top untuk menjadi pacarnya, Nam pun meminta maaf karena telah membuat Top salah sangka, dan mengatakan jika dirinya mempunyai orang lain yang ia sukai. Keesokan harinya Top pun mencurahkan isi hatinya kepada Saun teman baiknya, untuk meminta kepada Saun agar, apapun yang terjadi tidak akan pernah menjalin hubungan dengan Nam, Saun pun menuruti kemauan dari teman baiknya itu, Nam kehilangan ketiga teman baiknya Nam pun melakukan semua aktivitasnya seorang diri, walaupun Nam menjadi murid cantik yang populer di sekolahnya, Nam pun tetap merasa sedih karena kehilangan ketiga teman-temannya. Saat itu Saun menerima kabar dari ayahnya bahwa setelah tamat SMA nanti, Saun akan pergi ke Bangkok untuk bergabung dengan klub resmi. Sebagai catatan di cerita ini Nam adalah seorang murid kelas 3 SMP, sedangkan Saun merupakan murid kelas 3 SMA, tapi mereka berdua berada di sekolah yang sama. Karena mereka bersekolah di sekolah swasta yang terdapat SMP dan SMA di dalamnya, semester terakhir bagi mereka di sekolah Nam memberanikan diri untuk mendatangi ketiga temannya, di sini kondisi mereka berempat pun sangat canggung Nam lalu menyanyikan sebuah lagu yang biasa mereka nyanyikan bersama. Selesai bernyanyi Nam pun meminta maaf kepada teman-temannya, dan pertemanan mereka pun kembali seperti semula. Nam diberitahu oleh teman-temannya bahwa dirinya berhasil mendapatkan posisi teratas di kelas mereka. Mengetahui hal itu Nam pun merasa sangat senang, dikarenakan sesuai janji dari ayahnya di awal film sebelumnya, jika salah satu anaknya berhasil mendapatkan peringkat teratas di kelas, maka ayah mereka akan membiayai tiket untuk pergi ke Amerika dan berjumpa dengan dirinya. Di sini teman-temannya meminta dirinya untuk mengungkapkan perasaannya yang sudah ia pendam selama tiga tahun ini kepada Sound. Karena Nam akan segera pergi ke Amerika dan kemungkinan besar dirinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan Sound. Mereka pun memberitahu karena Nam sudah berubah menjadi perempuan yang cantik dan pintar. Balah hari kelulusan, teman-teman Nam pun menyuruhnya untuk menemui Sound yang berada di kolam renang dan mengungkapkan perasaannya. Lalu Nam pun mengungkapkan perasaannya kepada Sound bahwa Nam benar-benar sangat menyukai Sound. Ia sudah tiga tahun lamanya memendam perasaan itu dirinya, juga melakukan berbagai perubahan agar bisa mendekati Sound. Tetapi baru saat inilah ia berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Sound. Tetapi sayangnya pada saat itu Sound sudah berpacaran dengan Pin, Nam yang kecewa pun harus berpura-pura tegar, dengan menyemangati hubungan antara Sound dan Pin, di jalan dengan wajah yang masih berurai air mata, Nam pun bertemu dengan Pin. Di rumahnya Sound sudah ditunggu oleh manajer klub bola yang akan ia masuki. Mereka berencana untuk membawa Sound malam itu juga, karena besok mereka sudah akan mulai berlatih. Ternyata selama ini Sound pun juga sebenarnya menyimpan perasaan kepada Nam, ini terlihat dari banyaknya foto Nam, yang diambil dan disimpan oleh Sound, ternyata Sound sudah mulai menyukai Nam bahkan pada saat Nam masih belum secantik seperti sekarang. Sound adalah orang yang menggigit apel setelah Nam selesai melakukan pertunjukan drama sebelumnya, dan Sound sudah menanam sebuah bunga mawar dari mulai bunga itu masih kecil, untuk kemudian pada saat besar nanti akan ia berikan kepada Nam pada saat hari Valentine tiba. Sound yang tidak punya keberanian memberitahukan jika bunga itu adalah pemberian temannya karena ia tidak berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Nam selama ini. Sound menahan rasa sakitnya melihat top sahabat baiknya mencintai Nam. Sebelum pergi Sound meninggalkan buku yang berisi foto dan perasaannya kepada Nam tepat di depan rumah Nam, 9 tahun pun berlalu terlihat Sound sedang menggendong seorang bayi di sini. Dia datang untuk menemui Pin, anak itu adalah anak dari Pin dan suaminya yang pergi meninggalkan dirinya. Sementara itu sekarang Nam telah menjadi perancang busana yang cukup sukses di New York. Nam kembali ke Thailand karena sebuah pekerjaan dan ingin menemui ibunya. Sang pembawa acara menunjukkan buku yang diberikan oleh Sound, Sesaat sebelum dirinya pergi, di acara itu sudah menyiapkan Sound sebagai bintang tamu kejutan bagi Nam. Setelah berhenti menjadi pemain sepak bola nasional kini Sound telah menjadi seorang fotografer terkenal. Pada saat itu Nam pun bertanya apakah Sound kini sudah menikah. Dan ternyata selama 9 tahun ini Sound menunggu kepulangan Nam dari Amerika lalu film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.